Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi puncak kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia berkisar antara 35 hingga 65 hari sejak awal kasus pertama, seperti halnya kasus Omikron di negara-negara lain. Artinya puncak kasus varian Omikron akan terjadi pada pertengahan Februari hingga Maret 2022. Hal ini diungkapkan Budi Gunadi dalam konferensi pers usai rapat terbatas PPKM Minggu 16 Januari 2022. Meski demikian, Budi meminta agar masyarakat tidak khawatir, namun tetap waspada untuk mencegah penularan COVID-19. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi puncak kasus tersebut. Dikomunikasikan dengan baik ke seluruh rakyat bahwa nanti kalau ada kenaikan jumlah kasus yang cepat dan banyak, tidak usah panik, kita terus waspada, kita monitor ketat hospitalisasi. Artinya yang masuk ke rumah sakit yang seperti apa. Sampai sekarang sudah lebih dari 500 orang yang terkena Omikron yang dirawat di rumah sakit, dan yang pulang sudah 300-an, yang butuh oksigen hanya 3, dan itu memasuk kategori ringan, jadi tidak perlu sama. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah ialah menerapkan asesmen PPKM satu minggu sekali dari sebelumnya dua minggu sekali. Hal ini diungkapkan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Keputusan penerapan PPKM mingguan dilakukan usai Indonesia mencatatkan penambahan kasus COVID-19 di atas ribu kasus. Pada 15 Januari 2022 terdapat tambahan 1.054 kasus yang didominasi oleh transmisi lokal. Ini akan terus melakukan pementauan secara ketat terhadap perkembangan dan lonjakan kasus yang disebabkan oleh Mikron. Hari ini saya menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menggunakan PPKM level sebagai berbasis pengetatan kegiatan bagi sosial masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan kembali melakukan asesmen MPPKM yang dievaluasi setiap minggunya dan menghapus asesmen dua minggu semata-mata untuk mengikuti perkembangan kasus Omikron yang diprediksi meningkat sangat cepat ini. Terima kasih telah menonton!